Intro Hai Sobat Ngalam, berjumpa lagi di Berita Sedang Berita Seputar Ramadan Larangan Budi Kelebaran 2021 sudah mulai diperlakukan Hamis 6 Mei 2021 Setidaknya ada 20 titik penyekatan di Malang Raya yang wajib diperhatikan para pengendara kendaraan bermotor yang melintas Polres Malang sudah menentukan 20 titik pos tersebut Pos-pos ini terbagi menjadi 4 jenis pos Mulai dari pos checkpoint penyekatan, pos pengamanan, pos pelayanan hingga pos mudik observasi Kas Lantas Polres Malang AKP Agung Fitrianca meminta warga Malang Raya untuk memperhatikan titik-titik penyekatan dalam rayon lokal tersebut Penyekatan ini akan berlangsung hingga berakhirnya larangan mudik pada 17 Mei mendatang Setiap pengendara dan alat penumpang yang melintasi titik penyekatan dalam area Malang Raya akan melalui checkpoint Mereka akan diperiksa tanpa terkecuali Seluruh pengendara akan menjalani pemeriksaan identitas seperti KTP dan SIM Lalu, petugas akan mengecek kelengkapan surat-surat kendaraan yang digunakan seperti STNK Jika kedapatan pengendara berstatus pemudik Maka petugas berhak menyuruhnya putar balik dilarang masuk area Malang Raya Petugas juga akan melakukan pemeriksaan protokol kesehatan di pos checkpoint Pengendara wajib mengenakan masker dan membawa keterangan rapi tes anti-gate Jika kedapatan tidak membawa, petugas sudah menyiapkan tes dadakan di pos checkpoint setempat Dan inilah 20 titik penyekatan di area Malang Raya Terus saksikan berita update seputar Malang Raya Hanya di channel We Are Mania TV Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini Sampai jumpa dan selamat menonakan ibadah puasa Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini